Sahabat Muslim yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan Nabi Isa alaihi salam ke bumi kelak menjelang kiamat. Salah satu tugasnya untuk membunuh Dajjal, menurut sabda Rasulullah s.a.w., Dajjal adalah makhluk penyebar fitnah di kalangan umat manusia. Beliau bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan, hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal, hadis riwayat Muslim. Imam Syamsuddin al-Qurtubi dalam kitab et-Tazkirah menjelaskan sejumlah hadit yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik Dajjal. Menurut riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Al-Filtan bin Asyim dari Nabi s.a.w., Dajjal adalah lelaki berdahi lebar dengan mata picak sebelah. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda, adapun Masih ad-Dalalah al-Masih pembawa kesesatan, Dajjal adalah seorang lelaki yang berdahi lebar, picak mata kirinya, lebar lubang hidungnya, tubuhnya agak bongkok. Hadis riwayat Muslim, adapun, menurut hadit dari Hujaifah, Dajjal disebut memiliki rambut yang tebal. Rasulullah s.a.w. bersabda, Dajjal itu picak mata kirinya dan tebal rambutnya. Dia membawa surga dan neraka. Tapi, neraka dia sebenarnya adalah surga, dan surga dia sebenarnya adalah neraka. Kelak Dajjal akan mati di tangan Nabi Isa s.a.w. Kisah Nabi Isa s.a.w. membunuh Dajjal sendiri telah disebutkan dalam sejumlah riwayat. Mengutip Kitab Kasif Al-Minanfi, Alamat As-Sahwa Al-Malahim wa Al-Fitankarya Mahmud Rayab Hamadi dan diterjemahkan oleh Ibnu Tirmidzi, Imam Mahdi memimpin kaum Muslimin melawan bangsa Romawi. Kemudian Dajjal muncul diiringi 70.000 Yahudi bersenjata pedang dan memakai jubah tebal untuk mengembalikan kejayaan bangsa Yahudi dan menghancurkan hilafah Islam. Sehingga, pada waktu tersebut, kaum Muslimin ditimpa kesulitan dan menyebabkan mereka lari ke gunung. Kemudian, turun Nabi Isa s.a.w. membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi untuk selamanya. Hal ini diriwayatkan oleh Nawas Ibn Saman, Hadith Abu Umamah, dan lainnya. Disebutkan dalam Kisiyatu Al-Masihat Dajjal Karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang diterjemahkan oleh Ahmad Subaidi, Nabi Isa s.a.w. membunuh Dajjal dengan sebuah tombak. Ada pendapat yang menyebut ini adalah sebuah lembing pendek, sebagaimana dikatakan Mutawali Syarowi dalam alamat Al-Qiyamah Al-Kubra yang diterjemahkan Matsuri Irham dan Moh Asmuitaman. Ada pula pendapat yang menyebut, Nabi Isa s.a.w. akan menggunakan salah satu pedang milik Rasulullah s.a.w. untuk membunuh Dajjal. Menurut riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Usman bin Abu L'esh, Nabi Isa s.a.w. pergi membawa tombaknya ke arah Dajjal. Kemudian, menurut riwayat Muslim, Abu Amr Ad-Dani dalam Al-Fitan dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Abu Hurairah, ketika Dajjal melihat Nabi Isa s.a.w., tiba-tiba ia lemah lunglai, sebagaimana garam laut di dalam air. Nabi Isa s.a.w. disebut mendapati Dajjal di dekat pintu Al-Lud bagian timur kemudian membunuhnya. Selanjutnya Allah s.a.w. membinasakannya di Akoba Afiq. Ini merupakan keterangan dari riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, Hanbal bin Ishaq dalam Al-Fitan, dan Ibnu Asakir dalam Et-Tarih dari Safinah. Walahu alam.